Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dimas Estudia Yanto Kali ini saya akan melakukan Memberikan tutorial tentang bagaimana Melakukan konfigurasi Menghubungkan antar router dan melakukan routing Dengan Menggunakan penghubung berupa ESP Cloud Disini kita akan melakukan konfigurasi ESP Cloud nya menggunakan sebuah Frame Relay Pertama-tama kita sediakan terlebih dahulu IP-IP yang akan Digunakan Disini saya sudah menyediakan IP-IP nya Untuk terkoneksi ke cabang 1 Cabang 2 maupun cabang 3 Dan juga kita harus menyediakan Nomor remote yang akan digunakan Nantinya pada frame relay dan pada Masing-masing router Bisa dilihat Disini saya menggunakan IP nya sudah disediakan Pada node Jika sudah pertama-tama Kita nyalakan terlebih dahulu Device ESP nya Kemudian Kita klik router kantor pusat Kita masuk ke konfigurasi terminal Kemudian masuk ke interface Yang terhubung dengan cloud Ketikan Mcapsulation Ketikan Mcapsulation Frame Dash Relay IETF Kemudian frame Dash Relay LMI type ANSI Kemudian No.sh Untuk menyalakan Device Atau interface Dari serial 6.0 Exit Kemudian kita buat Subinterface Dari serial 6.0 Dimana digunakan Nantinya untuk Melakukan remote Melalui cloud Ke kantor Ke router Kantor-kantor cabang yang ada Disini saya menggunakan Nomor remote 101 Maka kita akan menggunakan Nomor Subinterface 101 Kemudian Jangan lupa Di belakangnya Kita ketikan Point to point Kita masukkan IP address Untuk Subinterface Serial 6.0 Dengan Nomor remote Atau Subinterface 101 Yaitu IP address 128 2.0 1 Dengan Subnet Masih 255 255 00 Kemudian Jangan lupa Kita ketikan Frame Relay Interface DLCI Nomor remote Yaitu 101 Oke Kita exit Dari subinterface Kita buat Subinterface Selanjutnya Yaitu Subinterface 102 Untuk Remote Ke kantor Cabang 2 Kita masukkan IP address Dan kita masukkan DLCI Remote Nomornya Oke Exit Kita masukkan lagi Nomor Untuk Subinterface Ke cabang 3 IP address Kita masukkan Kemudian Nomor remote Itu 103 Jika sudah Kita bisa cek Dengan Menghover Dari router Bahwa telah Terbuat Sebuah Subinterface Dari Serial 6.0 Dan statusnya Adalah Up Jika sudah Kita langsung Ke router Selanjutnya Yaitu Router Kantor Cabang 1 Kita masuk Konfigurasi Terminalnya Kemudian Kita aktifkan Serial 6.0 Terus Ketikan Encapsulation Frame relay Sama seperti Di kantor Pusat Kemudian Frame relay Interface LME types Adalah ANSI Kita nyalakan Interface Kita exit Keluar Kemudian Kita buat Subinterface Yang berhubungan Dengan Nomor remote Yaitu 101 Oke Itu kita buat Sebuah subinterface Dari serial 6.0 Yaitu 101 Dengan Metodenya Point to point Jika sudah Kita masukkan IP address Yaitu 128 Titik 2 Titik 0 Titik 2 255 255 0 0 Jangan lupa Kita Beri tujuan Nomor remote Yaitu Frame relay Interface DLC DLC Ya Adalah 101 Exit Kita lanjut Ke router Selanjutnya Yaitu Untuk Kantor Cabang 2 Kita masuk Ke Terminalnya konfigurasi terminal kemudian kita masuk ke interface SE60 lakukan enkapsulasi untuk melakukan komunikasi dengan tipe data frame relay ytf kemudian frame relay lme types yang merupakan tipe komunikasi datanya kita menggunakan ansi jangan lupa dihidupkan jika sudah kita exit kemudian kita buat subinterface sesuai dengan nomor remote nya karena ini kantor cabang 2 maka nomor remote nya adalah 102 maka point to point kita buat subinterface 102 metode koneksinya adalah point to point kemudian kita masukkan ip address nya yaitu 128 titik 3 titik 0 titik 2 255 255 0 0 kemudian jangan lupa kita beritahu untuk bahwa nomor port remote nya adalah 102 oke exit kita lanjut ke router terakhir yaitu router kator cabang 3 kita masuk ke konfigurasi terminalnya kita masuk dulu ke interface 60 untuk melakukan enkapsulasi lagi disini maksud ietf adalah bahwa kita menggunakan format standarnya adalah berupa ietf kemudian kita ketik frame relay kemudian lme type yang merupakan tipe komunikasinya yaitu ansi kemudian kita hidupkan device kita keluar dari interface kita buat subinterface dengan nomor 103 sesuai dengan kantor cabangnya tipe koneksinya adalah point to point kemudian kita masukkan ip address nya yaitu 128 titik 4.0 titik 2 255 255 0 kemudian ketikan frame relay interface dlci dengan nomor 103 kemudian exit kita lihat ya jika semua router sudah terkonfigurasi dengan nomor remote masing-masing selanjutnya adalah kita hanya menyetting pada si cloud itu sendiri kita masuk kita lihat bahwa kantor cabang terhubung dengan serial 0 1 2 dan 3 oke dari itu kita klik untuk cloud nya kemudian kita klik ke interface nya terlebih dahulu disini limit tab jangan lupa ansi agar cocok kemudian dlci number nya adalah yang kita punya 101 untuk kantor cabang 1 kemudian ada 102 untuk kantor cabang 2 dan 103 dan 103 untuk kantor cabang 3 untuk serial 1 dan selanjutnya kita hanya perlu menuliskan masing-masing nomor remote nya yaitu 101 untuk ke kantor pusat kemudian serial 2 adalah 102 untuk kantor cabang 2 ke kantor pusat terus untuk serial 3 adalah 103 untuk ke kantor pusat jangan lupa kita ubah modenya ke ansi jika sudah semua serial dimasukkan untuk nomor dlci nya selanjutnya adalah kita klik ke frame relay untuk menghubungkan setiap serial yang ada ke masing-masing sublink contohnya disini adalah serial 0 ke kantor cabang 1 berarti disini serial 1 dengan kantor pusat kemudian serial 0 dengan kantor cabang 2 berarti serial 2 dengan kantor pusat serial 3 dengan serial 3 berarti dengan kantor pusat sudah selesai selanjutnya adalah melakukan routing dari masing-masing router kita disini akan menggunakan routing agrip atau extended interior gateway router protocol kita ketikan router agrip 1 kita masuk dulu ke konfigurasi terminal kemudian ketik router e-grip 1 kita deklarasikan network-network mana saja yang terhubung langsung dengan si router kantor pusat kita mulai dari yang cloud nya terlebih dahulu 128 titik 2 titik 0 0 plus 3 0 dan 4 0 kemudian network untuk kantor pusatnya itu sendiri itu 192 168 0 0 kemudian 192 168 10 0 kemudian kita exit oke sama yang di atas juga untuk kantor cabang 1 kita lakukan routing menggunakan e-grip kenapa menggunakan e-grip karena disini kita menggunakan simulasi berupa frame relay yang artinya komunikasinya sudah menggunakan antar kota tidak hanya lagi sebuah dalam kota lagi kita ketikan network yang terhubung adalah 128 200 kemudian untuk ke dalamnya adalah 128 192 168 20 0 exit selanjutnya selanjutnya router selanjutnya root e-grip 1 network nya adalah 192 128 titik 3 titik 0 titik 0 dengan network nya lagi 192 168 titik 30 titik 0 jangan lupa untuk router kantor cabang satu lagi kita router e-grip 1 kemudian networknya 128 titik 4 titik 0 titik 0 dan network dalamnya adalah 128 titik 192 168 titik 40 titik 0 jika sudah kita keluar untuk melihat apakah routing table sudah terkoneksi dengan benar kita bisa melihat routing table ya bisa dilihat bahwa disini sudah terhubung untuk serial 20 0 adalah dirinya sendiri kemudian direct connected kemudian untuk yang lainnya sudah terhubung juga disini 40 melalui serial 01 0 1 0 begitu pula dengan routing table yang berada di kantor pusat ya sama sekarang kita coba untuk melakukan pengiriman paket data kita coba ke server room saya let untuk pertama kali kemudian kita coba lagi ya sukses atau mungkin kita bisa mencobanya dengan membuka halaman dari web server kita klik saja salah satu laptop kemudian kita klik desktop dan klik web browser kita ketikan alamatnya yaitu dreamwords dot com jika tidak muncul apa-apa kita bisa klik kembali go bisa kita lihat bahwa komputer-komputer yang ada di kantor cabang sudah bisa mengakses halaman website dari si dreamwords.com yang berada di kantor pusat ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh